Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat suruh teman-teman kali ini saya men-review sebuah wisata yang berada di Kota Surabaya tepatnya di Surabaya Timur teman-teman yaitu Taman Wisata Flora Surabaya ya teman-teman tempatnya di utara di utaranya terminal meratang teman-teman tempatnya cukup yuk simak videonya sampai selesai ya jangan lupa di like comment dan subscribe di channel koko channel teman-teman simak terus video dari saya let's go kita awali dari depan itu teman-temannya eh depan sebelah timurnya Taman Flora kita di depan eh logo Taman Flora Surabaya kita ini di jalan berdatang binangun ya teman-teman oh habis gini belok ke kiri teman-teman teman-teman kalau arah lurus terus ke dokter Sutomo bisa ke kanjiran bisa kita belok ke arah kiri teman-teman ke jalan eh eh beratang binangun binangun teman-teman teman-teman eh kalau lurus itu ke tinoyo ke wonokromo juga bisa kita habis gini belok ke kiri ya teman-teman kita masuk ke area parkir dan area kuliner teman-teman nah ini teman-teman area kuliner nya teman-teman sebelah kiri saya ini teman-teman di sini kan kuliner nya menu-menunya cukup lengkap teman-teman cukup rame dan dijamin menyenangkan dan memuaskan menu-menunya kita saya akan itu teman-teman langsung kita parkir sepeda montonnya ya dengan harga tiket parkir 3000 teman-teman kita langsung masuk aja ke area eh Taman Floranya teman-teman di sini ada eh berbege binantang gak teman-teman yaitu salah satunya binantang rusa ini teman-teman ya yang sedang makan-makan makan rumput ini namanya eh kalau nggak salah rusa tutul teman-teman ya di sini juga bisa memberi makanan ya teman-teman dengan harga makanan tadi di pintu depan sepintu masuk dengan harga 5000 teman-teman teman-teman harga makanannya untuk rusa harga makanannya untuk eh ikan juga ada teman-teman pokoknya di taman flora ini cukup masuknya cukup gratis teman-teman cuman itu teman-teman eh memberi makan rusa ini namanya perusaha tawaian teman-teman rusa tawaian enak teman-teman ada juga rusa apa ini rusa tutul ya ini ada bintik-bintiknya ini bintik-bintiknya di badannya nah disini cukup ramai teman-teman bisa berkunjung bersama keluarga dan sebuah hatinya teman-teman pokoknya disini di jangka memuaskan teman-teman kalau berkunjung disini bersama keluarga nah disini ada juga eh apa itu hewan burung-burung teman-teman ya disini juga ada berbagai hewan peliharaan ya ada burung jalak nias juga ada disini dan ada juga burung-burung yang lainnya teman-teman pokoknya saya dijamin memuaskan si buah hati dan disini ada juga jalak suren teman-teman cukup santai-santai dan cukup melepaskan pikiran yang sedang habis bekerja teman-teman dijamin hati senang sebuah hati si buah hati riang disini ada juga teman-teman ayam apa itu oh itu teman-teman jalak putih jalak putih jalak putih hewan-hewan perhewanan disini sejenis burung-burung dan ada juga pekar merah kelihatan kelihatannya kayak itu ya Allah burung merah ini hanya malas ya malas ya enak burung ya enak kampur sini ada juga berbagai sarang-sarang tempat rumah ini burung-burung teman-teman rumah burung apa rumah apa itu sekarang ya rumah burung di taman burung ini cukup cukup teman-teman karena dipenuhi dengan pohon-pohon yang cukup rindang pokoknya dijamin pikiran tenang teman-teman tempatnya cukup luas teman-teman ya bikin kaki kalau berjalan sangat sekesel kaki capek di sini ada permainan anak-anak teman-teman permainan apa itu kotbon kotbon anak-anak itu di sana itu ada mainan prosotan teman-teman ya di sini ada tulisan Taman Pura permainan anak-anak dan di sebelah sana ada permainan lagi teman-teman pokoknya menikmati suasana Taman Pura kota Surabaya di sini ada juga kolam ikan teman-teman ya bangunjung bisa melihat banyaknya ikan di sini teman-teman bisa apa itu memberi makanan dengan harga yang murah depan pintu masuk tadi teman-teman ya Rp5.000 kalau lihat saya harga makanan burung ikan sama tangkaran kursus tadi Rp5.000 kalau nggak salah terus lihat saja terus perjalanan dari Koko Channel di sini ada juga fasilitas untuk beribadah ya teman-teman tempat beribadah tempat beribadah musholat teman-teman tempatnya cukup bersih dan di sini kita ada ada taman taman yang biasis dengan patung seorang ibu dan anak teman-teman cukup bagus yang penuh dengan hijau di sini ada pos pantau teman-teman di area Taman Flora ini pokoknya di sini cukup Oh suasana suasananya bikin sewajuk dan disini kita lanjut saya lanjut ke area promosi kesehatan ya Oh ya ini tanaman-tanaman yang penuh dengan kesehatan yaitu ada baik namanya sehat dimulai dari saya disini ada berbagai tanaman yang kesehatan teman-teman gisi cukup tukup tanaman-tanaman kesehatan ya teman-teman satu angkat apa-apa ini aku pakai sepokongnya di jamin di sini ada banyak tanaman-tanaman yang menehatkan disini ada tidak ada taman air mantu teman-teman bangun bisa bermain disini airnya bisa menunjukkan dengan tanaman-tanaman yang penuh hijau disini ada juga permainan untuk anak-anak ya teman-teman bisa berfoto-foto disini spot-spot cukup bagus disini ada juga perpustakaan untuk Taman Flora disini ya yang berada di Taman Flora ya teman-teman dari dinas kebersihan dan ruang terbuka hijau ada berbagai macam-macam tanaman disini teman-teman ya ya di sini cukup buahnya ini tanaman apa aja ada disini silahkan pengunjung dibaca kalau di Taman Flora ini teman-teman pokoknya disini bawahnya sepatutnya teman-teman dipenuhi dengan peponan yang penuh rindang kita lanjut ke area taman teman-teman di sebelah selatan ini disini ada tempat fasilitas untuk kuat air kecil dan air besar ada juga disini ada juga teman-teman anak-anak lagi-lagi teman-teman permainan anak itu prosokan ayun-ayunan juga ada disini pokoknya dicamin si buah hati senang sekian dan terima kasih ya teman-teman video dari saya dari kuku channel jangan lupa di like komen dan subscribe biar menambah semangat saya selamat menikmati video-video saya selanjutnya sekian dan terima kasih kami akhiri saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa video saya selanjutnya teman-teman sekian dan terima kasih selamat menikmati